Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8, mulai halaman 27. Nah, ini dia. Pada halaman 27, kita akan bermain peran, yaitu bermain peran sebagai pelajar dalam sebuah percakapan tentang bagaimana mengucapkan apa yang bisa mereka lakukan dan tidak bisa mereka lakukan. Nah, seperti biasa, mendengarkan guru dan mengucapkan percakapan setelah guru mengatakan. Kemudian, kita lakukan percakapan bermain peran ini di depan kelas. Nah, ini percakapan pertama. Udin, bisakah kamu menolong saya untuk membawa buku ini? Jawabannya adalah tentu saja. Nah, Dayu, kamu melewati rumah Udin, bukan? Nah, Don Yu ini artinya bukan. Bisa, tolong bisakah kamu memberikan catatan ini? Kalau bis ini begini. Tolong berikan catatan ini. Nah, ini. Jadi, ini pernyataan, bis ini adalah pernyataan yang sopan. Tentu saja saya bisa. Yang ketiga. Yang ketiga. Siti, saya harus bertemu dengan kepala sekolah. Bolehkah? Tolong berikan, belikan saya es teh ya. Nah, tentu. Dengan atau tanpa gula. Yang keempat. Beni, tolong tutup jendela. Baiklah, Pak. Nah, itu dia. Edo, bisakah kamu tolong lakukan ini untuk saya? Saya akan make di sini. Artinya, bukan membuat. Tetapi, membersihkan, membereskan, mempersiapkan. Mempersiapkan meja. Nah, mungkin meja makan ya. Karena ini sudah memasak. Ya, Bu. Saya bisa. Nah, itu yang kelima. Kita lanjut ke halaman 28. Ya, 29. Kita akan mempresentasikan secara oral. Masing-masing kita. Apa yang delapan orang katakan tentang yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan. Nah, seperti biasa. Dengarkan guru. Ucapkan setelah guru mengatakannya. Nah, ini kita akan menggunakan petunjuk untuk menulis apa yang masing-masing pembicara bisa dan tidak bisa lakukan. Kemudian, dalam kelompok, kita akan mempresentasikannya. Jadi, mempresentasikannya di depan kelas. Tanpa membaca, artinya harus kamu hafal ini. Daftar masing-masingnya secara oral. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, Adnan. Ibu saya ke luar kota hari ini. Bapak saya juga sangat sibuk. Tetapi, dia akan datang ke sekolah untuk menerima rafor saya. Yang kedua, Latan. Tante saya sering marah dengan ponakan saya, si Lucy. Dia membuat kekacauan. Tetapi, dia tidak mau membersihkannya. Dia bahkan tidak mau membersihkan ruangannya sendiri. Jadi, kamarnya ya. Gunawan. Paman saya mencat rumahnya sendiri. Ketika dia punya waktu, dia akan mencat rumah saya juga. Tuh, di sini juga. Dia. Kakak, saudara laki-laki saya suka olahraga. Dia berpikir bahwa olahraga adalah cara terbaik untuk sehat. Untuk kesehatannya, dia akan berjalan dua kilometer ke kantornya tiap hari. Huspita. Jika kamu butuh bantuan tentang mencuci pakaian kamu, beritahu saya. Saya akan datang ke rumah kamu untuk membantu. Nomor enam. Saya akan bangun cepat dan pergi berenang jam enam. Tetapi, kita harus tiba di rumah sebelum jam sepuluh. Ya. Nyonya Mike. Nyonya Wiki. Ya. Nyonya Wiki. Dengan contoh yang baik dari orang tua mereka, saya yakin siswa akan pergi ke sekolah dengan jalan kaki atau dengan sepeda. Nyonya Wulandari. Anak kecil itu sangat manja. Dia tidak akan berhenti menangis sebelum ibunya membelikan dia maaf mainan yang dia inginkan. dan ini tugas. Tugas dari halaman 29. Kita ambil berdasarkan halaman 29. Menurut Anan, di ibu bapaknya akan pergi sekolah untuk menerima rafornya. Jadi, kita perhatikan. Artinya, kita mengucapkan dari contoh ini, dari halaman 29. Apa yang orang bisa lakukan? Nah, ini dia kan. Kita ucapkan ulang. Sampaikan ulang sebagai orang ketiga. Nah, nah, nomor 2. Jawabannya, Lucy will not do cleaning. Lucy tidak akan membersihkan. Nah, apa lagi yang Lucy bisa, yang tidak mau lakukan, tidak bisa lakukan? Nah, ini dia. Lucy will not even clean her own room. Nah, itu jawaban yang 2B. Nomor 3. Menurut Gunawan. Ya, kita mengucap. Menurut Gunawan, nah, ini, my uncle, ya, jawabannya, my uncle will paint. Nah, our house ketika dia punya waktu. Nah, itu jawabannya. Jadi, my uncle will paint our house when he has time. Nomor berapa lagi? Nomor 4, nomor si dia, menurut si dia, nomor 4. my brother, my brother will walk 2 kilometers to his office every day. Itu, menurut dia. Nomor 5, hospital. Nomor 5. Nah, she will come to my house to help me. Nah, ya, dia akan datang ke rumah saya untuk menolong saya. Nomor 6, Devi ada 2, A dan B. Nomor 6, nah, ini dia. She will get up early and go to swim at 6. Nah, itu. Nomor A-nya, she will go home before 10. Nah, itu yang B-nya. Nomor 7, 7, Nyonyawike. Nah, Nyonyawike. Nah, the students will go to school on food or on a bicycle. Nah, itu nomor 7. Nomor 8, yang terakhir, menurut Nyonyawulandari, hmm, he will not stop crying before his mother buys him the toys he wants. Nah, itu nomor 8. Nah, itulah jawaban soal atau tugas di halaman 20, 30 ya, halaman 30. Dan terjemahannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Jangan lupa